Terima kasih telah menonton! Karena... Karena kemarin malem bahas mantan Oh kemarin kita akan live kan di Instagram Jadi kalian punya berapa mantan sebenarnya? Mulai dari Paton! Mulai dari Paton! Sial! Kok gue? Kemarin lo baru putus kayaknya, Tuan Sama Ya... Mantan lo ada berapa, Tuan? Hitungin aja Editor... Sekitar 3 sampai 4 Sekitar 3 sampai 4 Untuk yang pasti dong, jangan 3 sampai 4 Pokoknya ini dong, kan udah sih Kalau... Seingat gue sih, sekitar 3 sampai 4 Seingat doang ya Seingat... Udah di sisanya gak jatuh dong? RENO! RENO! Serius? Pacaran gue gak pernah Oh tapi gebet dong, cewe seringnya Gebetan lo deh, gebetan lo Banyak! Banyak! Ini dia Gebetan Ciri-ciri cewe yang suka menggantungkan cewek Banyak! Gebetan gue sebenernya tuh... Lagi nol sekarang Kan ya udah pernah Berapa gebetan? Gebetannya berapa? Gak bisa gitu Lebih dari dulu sih Sepertinya Kurang dikit lah Kurang dikit Itu gebetannya Amin duka lo! Lepas dulu gak usah skip playboy Tar sini dong Kayak pantai Gue ceritain aja ya Pantai atau pak? Pantai Pertama anak pendeta Ines Ada empat lah Empat Empat doang Ya ampun Mantan pacar gue empat Dari kalian berempat siapa yang paling suka ngerit? Tengah Tengah Ngerit 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 tuh Permain ngerit Ngerit Permain karet Ininya suka ngerit Gue suka sih makan permain karet Hahaha Oke gue sebutkan sekali lagi Dari kalian berenpat siapa yang paling suka ngerit? Siapa tuh, Risa siapa? Risa Padrian Padrian Paton Lu siapa do? Paton Gue Pak Ton Lu tau ngga Pak Ton Jadi jawabannya Pak Ton Oke, siap Kak, kalau suka sama cewek nih Eh, apa sih Kak kalau suka sama cewek nih Terus tiba-tiba dia kentut depan kalian Kira-kira apa? Kentutin balik Pak Ton Pak Ton Ya gue tutup hidung lah Kalo gue Lagi suka sama cewek Jalan berdo lagi makan ya Misalnya lagi makan Pada depan gue Itu cewek gue sayang Tetep gue sayang Bullshit Gue tuh kalo udah sayang Bullshit Kalo gue udah sayang Bullshit Nggak, gue tetep sayang sama cewek Karena gue kalo udah sayang tuh Sayang Bullshit Oh ya kemarin ya Sekarang siapa nih? Lu lah Kalo cewek kentut di depan gue Gue pasti rayu Eh Beb, kamu kentut ya Wangi banget sih kentutnya Tapi menjijikan sih Gak apa-apa sih Gak apa-apa sih kalo cewek kentutnya Biasa wajar lah Yang anggir kayak kan Ada efek jangkrik Oke Kevin Kak mau gak jadi pacar aku Riznawati Riznawati Underscore CH Diantara Kalian Berempat Dari Riznawati Underscore CH Diantara kaliannya Berempat Siapa yang paling susah move on dari mantan? Hahaha Siapa ya? Gak ada sih Gak ada ya Hakin Lo bukan ya waktunya susah move on dong? Gue paling gampang Kalian cuma sehari doang Ay lah Kevin sih Kevin sih Dia terlalu lama Kevin tuh Memendam rasa gitu ya men Kevin tuh pacaran bro Pacarannya tuh gak beberapa lama Ini cuma Stresnya itu Pas selesai pacarannya itu Kayak gak bisa move on Jadi Kamu lagi gimana Hahaha Sampai sekarang Sampai sekarang Padahal 2012 Udah sama cewek baru Deketin cewek baru Masih Deket lagi lah sama cewek baru Cewek barunya itu fans ya Wai ga Wai 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 Kata bokap gua Apa Wai Gak Aku sih Bokap gua ngomong Kevin loh Karena Kalo gak ada cewek Fans punya Hahaha 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 Oke Itu ya Jadi Jawabannya adalah Kevin Apakah Kalian suka risih Kalo survivors kalian Banyak yang minta foto Loh risih gak? Apa pertanyaan? Kalo buat gua Survivors itu kan emang Apa ya Segalanya lah buat kita Kalo gak ada survivors Kita Kita gak bakal sampai Titik dimana Kita sekarang Jadi Buat gua emang risih Tapi 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 Gua tetep sayang sama survivors Yes Oke Oke menurut gua Gua sama sekali gak risih Karena itu emang Sebenernya gua Buat gua Itu sebenernya kewajiban Kita untuk melayani mereka Bullshit Gimana gimana Bullshit 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 Sebenernya itu kewajiban kita Berempat S-Waf ini untuk melayani kalian semua Survivors 1,2,2,2 1,2,2 Bullshit Aku gak risih ya Karena Fans itu berarti banget Sama ya Jawabannya ya Kalo gua sih gak risih ya Karena jarang banget Kita sama Enggak lagi Gua sih gak risih Karena gak aneh Kayaknya gua gak risih Gimana 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 Karena fans itu berarti banget buat kita Tanpa fans 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 Teluk Pertanyaan selanjutnya Kalo gua bila sama sekali gak risih Karena itu merupakan Perhatian fans Kapan bikin album KeAM Serius nih jawabnya nih? Serius? Udah rame-rame aja soalnya kan kapan bikin album Berarti ya tahun ini lah ya men Kita pasti keluarin album Tahun 2017 ini Untuk sekarang ini emang kita masih proses ya Kita masih persiapan juga ada surprise dari kita Wow surprise Banyak surprise di tahun ini Jadi tunggu aja stay tune di social media kita Tapi tekan aja kok Ini album bakal jadi Bakal jadian sama kita Gak kayak yang sebelah sini itu Cuman deketin doang Proses doang Gak bakal ditembak Gak boleh gitu dong Ini langsung ketemu orang Jadi tempat persiapan So itu merupakan Merupakan ini ya pengalaman pribadi Mungkin dendam sosial Mau denger gak tadi? Apa? Kita sendiri pertanyaannya Apalagi project selanjutnya dari kita Project selanjutnya Project selanjutnya Project selanjutnya Project selanjutnya Apa? Udah tenang gitu ya Udah tenang gitu ya Oh ya yang jawab Ya tenang aja Project selanjutnya Project selanjutnya sih Kita bakal keluarin Pasti cover-cover lagi Kita ada cover lagu baru lagi Kita lagi-lagi Dan yang paling kalian tunggu adalah single ketiga kita Single ketiga kita men Kalian harus nunggu Tangannya kenapa kayak gini? Baginya Tiga Oke Oce Oke Oce Oke Oce Tiga Oke Oce Harus ditunggu Oke Oce Satu Dua Tiga Bakal jadi single Terbaik kita Terbaik kita Sinta Wow Soalnya songwriternya special Penasaran kan? Penasaran kan? Penasaran ya? Penasaran kan lu? Sakit men Ya itu dia project kita ya Terus kita juga bakalan Video yang paling bikin kalian ketawa di instagram Kita bakal bikin terus Kalian ngepecak ya Seru-seru gitu ya Dan kalian juga bisa komen di bawah nih Kita ngomong video apa Terus kita bagusnya ngapain Terus kita nge-prank orang Nge-prank papanya Lamido Challenge-challenge Challenge-challenge Atau nge-prank mamanya Pator Mamanya Lamido Cover lagu Apa? Cover lagu bareng mamanya Pator Atau mamanya Lamido Atau mamanya Kevin juga Pokoknya tulis aja di bawah Atau hiking bareng papanya Reno Iya Bapak Patannya juga Dan karaokean bareng Mama mamanya Lamido Mama mamanya Lamido Maksudnya mamanya Lamido Cuman kan di grogin Agak gagap Mama mamanya Mama mamanya Lamido Jadi kalian bisa komen Jadi kalian bisa komen langsung di bawah aja Iya Oke guys Itu pertanyaan terakhir Thank you guys Subscribe, Like, Comment Thank you guys So keep watching us We are S5